Sekarang kita punya sedikit pemahaman tentang oksidasi dan reduksi Mari kita coba terapkan Apa yang kita tahu Untuk memahami kembali respirasi sel Untuk respirasi sel Untuk setiap mol glukosa C6H12O6 Kita senyawakan Dan ini mungkin terjadi dalam lingkungan air Ini dilarutkan dalam air Kita senyawakan dengan 6 mol oksigen Dan kemudian sel-sel akan melakukan respirasi sel Saya nanti akan membuat lebih banyak video tentang itu Respirasi sel Dan kemudian kita sampai pada 6 mol karbon dioksida Kita harus menghirup oksigen ini untuk melakukan respirasi sel Dan kita harus mengembuskan karbon dioksida Karena ia hanya merupakan produk samping dari respirasi sel 6 mol karbon dioksida, 6 mol air, dan keseluruhan respirasi sel Ditambah energi dihasilkan oleh reaksi ini Dan tubuh kita menyimpan energi Beberapa ada yang berubah menjadi panas Tapi seluruh tujuan respirasi sel adalah Menyimpannya sebagai 38 ATP Yang merupakan Mata uang energi dari sistem biologi Dan kemudian tubuh kita Atau sistem biologi pada umumnya Dapat menggunakan ATP untuk kontraksi otot Atau menghasilkan impuls saraf Atau menunggukan sel Atau membagi sel Atau apa saja yang harus dilakukan Oleh suatu sistem biologis Dalam video terakhir kita Kita belajar sedikit tentang oksidasi dan reduksi Mari kita terapkan pengetahuan itu di sini Ahli kimia akan bilang bahwa Oksidasi berarti kehilangan elektron Oksidasi berarti kehilangan elektron Atau tidak mampu menahan elektron Dan ahli kimia juga akan mengatakan bahwa Reduksi adalah mendapatkan elektron Dan jika Anda memiliki keselulitan dalam mengingat Oksidasi adalah kehilangan Yang dalam bahasa Inggris dipakai kata oil Oksidasi adalah kehilangan elektron Reduksi adalah mendapatkan Atau rig Jadi oil rig Inilah yang Anda pelajari dalam pelajaran kimia Ahli biologi atau ahli biokimia Akan membuat definisi yang agak berbeda Ahli biologi akan mengatakan bahwa Oksidasi adalah kehilangan atom-atom hidrogen Dan reduksi berarti mendapatkan atom-atom hidrogen Setelah kita lihat pada video terakhir Bahwa definisi ini sulit diterapkan pada hidrogen Karena atom hidrogen Tidak dapat kehilangan atau mendapatkannya sendiri Dan kenapa kita bilang bahwa dua gagasan itu konsisten Karena bila saya bicara tentang karbon Dan karbon kehilangan hidrogen Jadi bila saya memiliki beberapa senyawa yang terlihat seperti ini Mungkin terhubung dengan unsur-unsur lain di tempat lain Dan kemudian pada karbon Katakanlah saya memiliki karbon seperti itu Dan saya punya oksigen yang mungkin terikat oksigen lain Saya memiliki penjelasan yang Sangat santai di sini Dan mungkin oksigen ini terikat unsur lain Beginilah saya memulainya Dan di sisi lain dari persamaan ini Saya sampai pada sesuatu yang terlihat seperti ini Dimana karbon terikat pada oksigen Dan mungkin bahwa oksigen lainnya terikat hidrogen ini Ahli biologi akan mengatakan Karbon ini telah teroksidasi karena kehilangan hidrogen Hidrogen keluar dari sini Dan menuju oksigen ini Para ahli biologi akan bilang Oksigen telah berkurang atau tereduksi Oksigen tereduksi karena ia mendapatkan hidrogen Namun kenyataannya atau menurut para definisi ahli kimia Karena karbon lebih bersifat elektronegatif Ketimbang hidrogen Dan oksigen Bahkan lebih elektronegatif Daripada karbon Apabila salah satu dari unsur-unsur ini terikat hidrogen Mereka akan menarik elektron Jadi di sini karbon harus menarik elektron Di sini karbon menarik elektron Menarik elektron Sementara di sini karbon mendapatkan elektronnya Yang ditarik oleh oksigen Di sini oksigen menarik Jadi dengan kehilangan hidrogen Karbon sesungguhnya kehilangan Kesempatan untuk menarik elektron Dan karena akhirnya ia mengikat dengan oksigen Ia tidak hanya tidak menarik elektron hidrogen Tapi kemudian mendapatkan elektronnya Ditarik oleh atom yang lebih elektronegatif Jadi itulah kenapa kedua definisi ini Konsisten Hal yang sama pada oksigen Di sini ia terikat dengan oksigen lain Tidak menarik unsur apapun Tapi ketika ia mendapat hidrogen Ia dapat menarik elektron hidrogen Karena ia jauh lebih bersifat elektronegatif Jadi ternyata kedua definisi itu konsisten Meskipun kadang menjadi berbeda Bila tidak mengikut sertakan hidrogen Definisi alikimia berlaku lebih konsisten Ke unsur apapun Namun kadang pula Definisi alibiologi lebih mudah dipahami Anda dapat membacanya pada buku teks Jadi mari kita kembali ke respirasi seluler Dan mencoba untuk Mencari tahu apa yang sedang teroksidasi Dan tereduksi Jika kita melihat di sini Di sini ada glukosa Saya copy paste dari Wikipedia saja Ada molekul glukosa Dan sebenarnya ada satu kesalahan di sini Dan mungkin saya harus mengedit itu di Wikipedia Harus ada hidrogen lain yang terikat pada karbon Sebenarnya di sana Tapi seperti yang Anda lihat Semua hidrogen terikat pada oksigen Atau bahkan karbon di sini Pada sisi kiri mereka terikat Terikat oksigen atau karbon Jika kita menulis keadaan oksidasinya Dalam setiap kasus Dia terikat pada sesuatu yang lebih elektronegatif Maka ia akan melepaskan elektron Elektronnya Maka ia akan punya keadaan oksidasi plus satu Dan oksigen Dalam setiap kasus terikat pada karbon atau hidrogen Jadi oksigen jika terikat ke karbon atau hidrogen Akan menarik elektron dari salah satu unsur-unsur ini Jadi dalam setiap situasi dalam glukosa Oksigen punya minus dua keadaan oksidasi Dan karbon karena semua ini netral Orang akan mengira karbon punya keadaan oksidasi netral Dan sebagian besar karbon ini memang punya keadaan oksidasi netral Jadi misalnya karbon ini Ia menarik elektron dari hidrogen ini Tapi kemudian Ia mendapat elektron dari oksigen ini Dan tentu saja ia tidak melakukan apapun dengan karbon Maka ia netral Ini juga netral untuk alasan yang sama Ini juga netral untuk alasan yang sama Ini terikat dengan dua karbon Ini punya satu elektron dari oksigen Dan kemudian ia menarik elektron dari hidrogen Jadi netral Jadi empat dari karbon ini netral Karbon ini disini punya dua elektron dari oksigen Lalu ia mengambil satu dari hidrogen Jadi ia punya plus satu keadaan oksidasi Yang ini adalah sebaliknya Ia punya dua hidrogen Kemudian ia harus memberikan satu ke oksigen Jadi ia punya minus satu Jadi kedua unsur ini membatalkan Rata-rata Karbon dalam glukosa memiliki satu keadaan oksidasi netral Dan saya sedang membahas definisi ahli kimia Saya akan perlihatkan bahwa mereka pada dasarnya setara Di sini semua oksigen tidak punya keadaan oksidasi Karena mereka terikat Tidak ada keadaan oksidasi atau merupakan keadaan oksidasi netral Karena ada ikatan ganda dengan oksigen Mereka jelas sama elektron negatifnya Jadi jika kita melihat hasilnya Karbon dioksida akan terlihat seperti ini Jadi baik dalam kasus ini Oksigen menarik dua elektron dari karbon ini Maka ia punya minus dua keadaan oksidasi Oksigen ini menarik dua elektron dari karbon Maka ia punya minus dua keadaan oksidasi Dan semua elektron valensi karbon ini Keempatnya ditarik oleh oksigen Jadi ia punya plus empat keadaan oksidasi Ia kehilangan keempat elektronnya karena ditarik Jadi itulah karbon Jadi kita bisa tulis empat plus untuk karbon Kemudian setiap oksigen punya minus dua Kita dapat hitung nanti untuk mengetahui berapa jumlah totalnya Kemudian Jika kita melihat air Kita telah melihat ini sebelumnya Oksigen menarik dua elektron Satu dari masing-masing hidrogen Jadi minus dua Dan kemudian masing-masing hidrogen Plus satu keadaan oksidasi Jadi bila Anda ingin melakukan reaksi setengah Untuk respirasi sel Menggunakan definisi dari alikimia Hanya dari elektron saja Saya mulai dengan 12 hidrogen pada sisi ini Jadi H12 di sisi ini Mereka semua punya plus satu keadaan oksidasi Dan kemudian terjadi respirasi sel Sekarang saya punya 12 atom hidrogen Saya menulis 12 sedikit berbeda di sini Tapi mereka masih punya plus satu Masing-masing masih punya satu keadaan oksidasi Maka dari sudut pandang reduksi oksidasi Tak ada yang terjadi pada hidrogen Sekarang jika kita lakukan pada karbon Pada sisi kiri dari persamaan Kita punya enam karbon Mereka punya keadaan oksidasi netral Tapi kemudian di sisi kanan Apa yang terjadi? Saya sekarang punya enam karbon Saya punya enam karbon Dan masing-masing punya plus empat keadaan oksidasi Artinya Mereka telah kehilangan empat elektron Atau mungkin muatan hipotetis mereka Dengan kehilangan empat elektron naik empat Karena mereka kehilangan elektron bermuatan negatif Jadi enam karbon setelah respirasi sel Menjadi enam karbon teroksidasi Plus empat keadaan oksidasi Plus Jadi masing-masing kehilangan empat elektron Enam dari mereka Empat kali enam adalah 24 elektron Ini adalah elektron dari karbon Maka pada respirasi sel Kita tahu bahwa karbon teroksidasi Oksidasi adalah kehilangan elektron Kita lihat dalam respirasi sel Kita buat reaksi setengah Di sini karbon hilang Enam karbon kehilangan 24 elektron Dan akhirnya jika saya harus melakukan pada oksigen Di sisi ini Jadi di sini saya punya dua oksigen Dan saya akan buat mereka sedikit terpisah Saya punya enam oksigen Yang punya minus dua keadaan oksidasi Pada sisi kiris Jadi saya akan menarik seperti ini Mereka memiliki dua Mereka memiliki dua Memiliki minus dua keadaan oksidasi Pada sisi kiri Jadi saya akan menggambar seperti ini Mereka punya minus dua keadaan oksidasi Dan saya punya dua belas Oksigen netral ini Jadi saya tidak akan menulis keadaan oksidasi Atau bilangan oksidasi di sini Setelah melakukan respirasi sel Apa yang terjadi? Sekarang saya punya dalam karbon dioksida 12 karbon Yang punya minus dua keadaan oksidasi 6 kali O2 Saya punya enam O2 Yang semuanya punya minus dua keadaan oksidasi Dan kemudian saya punya enam oksigen lagi Yang punya minus dua keadaan oksidasi Jadi ditambah enam oksigen Yang punya minus dua keadaan oksidasi Jadi di sini saya punya kumpulan keadaan oksidasi Pada semua oksigen Ini adalah netral Saya punya enam kali minus dua Yaitu minus 12 Ini dapat lihat sebagai muatan kolektif dari keenamnya Enam kali minus dua Di sini saya punya enam kali minus dua Yaitu minus 12 Dan kemudian saya punya enam kali Dua oksigen per molekul Jadi 12 kali minus dua Yaitu minus 24 Jadi berangkat dari minus 12 ke oksidasi total Atau semacam muatan hipotetus minus 36 Saya harus mendapatkan 24 elektron Dan 24 elektron yang diperoleh oksigen Adalah sama dengan 24 elektron karbon yang hilang Jadi dari sudut pandang alikinia sangatlah jelas Karbon teroksidasi Dan oksigen yang mendapatkan elektron Yaitu Reduksi adalah mendapatkan Reduction Is gaining Oksigen Terkurang Dan ini semuanya adalah sedikit Review Tapi bagus untuk melihatnya dalam konteks respirasi sel Dan ini sebenarnya semacam jawaban dari pertanyaan Dari mana asal energi ini Dalam setiap reaksi kimia ini Setiap energi dihasilkan Itu karena elektron-elektron berangkat Dari keadaan energi tinggi Ke keadaan energi rendah Jika saya punya elektron di sini Pada keadaan energi tinggi Dan dia mampu pergi ke keadaan yang lebih nyaman Orbit rendah atau orbit energi rendah Ini akan menghasilkan energi dalam bentuk panas Atau mungkin ini dapat melakukan beberapa pekerjaan Dalam beberapa cara Membantu membuat molekul-molekul ATP Jadi ketika Anda melihat Setengah reaksi ini Anda melihat 24 karbon yang sedang kehilangan karbon-karbon yang terlalu dioksidasi Dan mereka menuju oksigen Mereka berangkat dalam seluruh rangkaian tahap Hal ini tidak hanya terjadi dalam satu ledakan besar Hal ini terjadi melalui serangkaian besar langkah Dan saat melakukan itu Ia masuk ke keadaan energi yang semakin rendah Saat elektron-elektron ini masuk ke keadaan energi rendah Dengan berangkat dari karbon dan dorong menuju oksigen Dari situlah energi berasal Dari situlah asalnya energi untuk membuat 38 ATP Jadi sejauh ini kita sedikit mengulas bagaimana ahli kimia memandang oksidasi Pada awal video saya singgung sedikit bagaimana ahli biologi memandang oksidasi Dan kita lihat bagaimana dari sudut pandang ahli kimia Jelas menunjukkan bahwa karbon teroksidasi Karbon kehilangan elektron-elektronnya Dan ketika oksigen berkurang Ia mendapatkan elektron Ini sedang berkurang Elektron-elektron ini berangkat dari karbon dan mereka menuju ke oksigen disini Sekarang bagaimana menurut pandangan ahli biologi Disini dijelaskan sangat baik Karena dapat dibayangkan disini semua hidrogen dalam persamaan ini diasosiasikan dengan lukosa Dan mereka terikat Bila kita lihat pada struktur glukosa Hidrogen terikat karbon atau oksigen Jadi ini terikat karbon dan oksigen Bila kita masuk ke persamaan di sisi kanan Semua hidrogen hanya terikat dengan oksigen Semua hidrogen hanya terikat dengan oksigen Jadi hasil akhirnya karbon jelas kehilangan hidrogen Dan hidrogen serta oksigen pasti mendapatkan hidrogen Kita lihat dalam respirasi karbon kehilangan hidrogen Dan oksigen memperoleh hidrogen Dan itu konsisten Karena dengan kehilangan hidrogen Sedang terjadi oksidasi menurut pandangan ahli biologi Dan dengan mendapatkan hidrogen Oksigen berkurang Supaya Anda bisa paham ini Ketika saya mulai menggambarkan mekanismenya Menggambungkan tidak menambah rumit Proses transfer hidrogen ini Difasilitasi oleh molekul-molekul seperti NAD plus dan FAD Kita akan lihat nanti Bila kita ingin mempertemukan dua pandangan itu Saat hidrogen sedang ditransfer dari satu atom elektronegatif Ke atom elektronegatif lainnya Yang sebenarnya sedang ditransfer adalah kesempatan untuk menarik elektron Jika karbon memiliki hidrogen Karbon akan menarik elektron Tapi jika hidrogen keluar dari karbon Dan seluruh atom bukan hanya inti Tapi seluruh atom pergi ke oksigen Sekarang oksigen telah mendapatkan elektron Dan karbon telah kehilangan elektron Jadi karbon telah teroksidasi Dan oksigen telah berkurang Ini telah saya sebutkan di video sebelumnya Tapi yang mungkin yang paling membingungkan tentang oksidasi Bahwa mungkin Anda akan bilang Pasti ada hubungannya dengan oksigen Dan memang ada Kata oksidasi berasal dari apa yang akan oksigen lakukan untuk sesuatu Ia mengambil elektron-elektronnya Atau dalam reaksi Ia akan sering mengambil hidrogen Ini mengambil hidrogen dari karbon dalam situasi ini Jadi dari sanalah istilah oksigen berasal Tapi tidak diperlukan oksigen dalam mereaksi Agar oksidasi atau reduksi bisa terjadi Moga-moga penyelesaian ini dapat Anda pahami Saya merasa sangat kepayahan saat mempelajarinya Saya lebih srek dengan definisi alikimia Tentang reduksi oksidasi Tentang reduksi oksidasi Dan menderita saja saat Anda buka buku biologi Anda harus belajar tentang kehilangan Dan mendapatkan hidrogen sebagai lawan dari elektron Saya perlu waktu beberapa lama Untuk dapat mempertemukan dua gagasan itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih